Kabar PSS Sleman hari ini, laga panas diprediksi akan tersaji pada pertandingan PSS Sleman vs Bayangkara FC pada lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. PSS Sleman dalam tekanan untuk meraih kemenangan pertama di Stadion Mabuwo Harjo Sleman musim ini. Perjalanan PSS Sleman pada musim ini tak berbeda jauh dengan musim lalu. PSS serasa lebih mudah meraih kemenangan di Partai Tandang ketimbang saat bermain di rumahnya sendiri. PSS Sleman menang 1-0 atas Bali United di Gianyar dan menang 3-2 atas Persikabo 1973 di Kabupaten Bekasi. Namun, dalam 4 laga di Stadion Mabuwo Harjo, PSS bermain imbang kontra Persis Solo, 2-2, PSIS Semarang, 2-2, dan RANS Nusantara FC, 0-0. Terakhir, PSS Sleman malakala 1-3 dari Persija Jakarta. Kekalahan itu berbuah sanksi dari Komdis PSSI karena oknum supporter PSS Sleman nekat turun ke lapangan dan didakwa melakukan penganiayaan terhadap panitia pelaksana pertandingan. Kemenangan merupakan solusi utama agar Stadion Mabuwo Harjo tetap kondusif. Kembalinya Abdul Lestaluhu dari Piala Panglima 2023 menjadi amunisi tambahan untuk mengalahkan Bayangkara FC. Tak ketinggalan adalah meningkatnya percaya diri Hoki Caraka setelah mencetak gol perdana di Liga 1. Kemungkinan besar Hoki akan dipasang sebagai bomber tunggal dengan opsi mencadangkan Yevon Bokhashvili. Namun, bila melihat statistik 5 pertemuan terakhir, PSS Sleman sangat kesulitan menang atas Bayangkara FC. Kemenangan terakhir dicatatkan pada Liga 1 2019 lalu. Dalam 4 pertemuan berikutnya, Bayangkara FC mendominasi dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Salah satu kemenangan terjadi di Mabuwo Harjo musim lalu. Bayangkara FC jelas mengincar 3 poin di kandang lawan lagi. Kemenangan di markas Persita Tangerang menjadi modal untuk meraih poin di markas PSS Sleman. Meski Titan Agung absen karena dipanggil Timnas U23, Bayangkara FC masih punya nama-nama lain yang juga berbahaya. Matthias Mier merupakan sosok yang berpotensi memberi mimpi buruk bagi PSS. PSS Sleman akan bermain menyerang dan fokus mendapatkan kemenangan di kandang untuk melakoni laga pekan ke-8 Liga 1 melawan Bayangkara FC, Minggu sore tanggal 13 Agustus. Pelati PSS Sleman Marian Mihail mengatakan PSS Sleman akan melanjutkan permainan yang sama seperti saat melawan Persikabo dengan format menyerang dan tetap fokus untuk mendapatkan kemenangan. Permainan kami tidak akan jauh berbeda, sebab semua pemain yang menggantikan dan akan masuk memiliki kualitas yang sama. Dan untuk permainan kami, tetap memberikan kesempatan kepada para pemain yang sangat dicintai oleh para fans. Ujarnya saat perskonferensi di Stadion Maguwo Harjo, Sabtu sore. Mihail membeberkan untuk permainan melawan Bayangkara FC. Hoki carakah pemain penyerang dari PSS Sleman akan mulai ikut terjun dalam permainan. Itu dilakukan demi untuk menambah daya gedor penyerangan. Hoki adalah pemain muda yang memiliki kualitas yang terbaik, tegasnya. Mihail juga mengatakan untuk periapan melawan Bayangkara FC. Timnya sudah sangat siap, sebab para pemain PSS Sleman sudah dalam kondisi yang baik. Ini adalah awal yang positif. Dan pada pertandingan sangat mempersiapkannya dengan baik. Mengingat Bayangkara FC adalah tim yang baik pula, jelasnya dikutip dari radar Jogja. Sementara itu, Kim Kurniawan gelandang bertahan PSS Sleman juga membeberkan para pemain telah mempersiapkan dengan persiapan yang cukup panjang untuk melawan Bayangkara FC. Sebab, menurutnya, permainan mendatang adalah permainan yang cukup penting. Yang mana pertandingan melawan Bayangkara FC itu adalah pertandingan kunci. Mengingat Bayangkara adalah tim yang memiliki posisi yang sangat kuat. Dan kami harus memanfaatkan itu untuk meraih 3 poin pertama di kandang. Dan para pemain juga sudah siap segala-galanya untuk mencapai target itu, ungkapnya. Kim juga mengaku akan menargetkan kemenangan PSS Sleman di kandang sendiri. Sebab, menurutnya, saat bermain di kandang sendiri itu adalah sebuah tantangan yang sangat berat. Karena dilihat oleh ribuan supporter kesayangan yang melihatnya. Ini memang sangat berat. Karena kami ditantang oleh para pendukung untuk menang. Mengingat beberapa pertandingan yang lalu kami tidak bisa menang saat bermain di kandang sendiri, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih.